Halo, ini Najwa dan ini Agnez Mo. Ini catatan Najwa ex Agnez Mo. Akhirnya, ini agar mata. Jangan, tolong jangan diambil Ali. Soalnya mungkin bisa ngambil Ali, secara kan kamu dulu presenter. Tapi aku dulu presenter anak kecil, jadi kan gak mungkin aku mata. Dulu gitu ya, terhadiri dulu ya. Cuma at least kamu pernah melakukan itu. Aku tuh gak bisa nyanyi sama sekali. Tapi pasti bisa dance. Gak bisa. To the point adalah waktu dulu ada, inget gak sih kamu dulu tuh ada SKJ, senam kesegaran jasman? Iya, iya dong. Aku tuh dulu saking gak bisa nyegerak ya, sampai ada guru les privat untuk aku SKJ. Serius? Karena aku gak bisa bergerak. Sementara Agnez Mo dong, jalan aja tuh udah kayak tarian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau aku pakai dress, nah ini nih yang cantik gitu. Ini baru cantik gitu kan. Sementara buat aku. Tapi kamu kapan gak cantik sih? Ternyata, ternyata Nashua ini bisa nge-gob banget. Ingat gak sih yang pas kita di Line Awards itu? Iya, iya, iya. Terus kan fotonya kan sempet ramai di Microsoft gitu. Terus banyak banget yang bilang, kapan nih kalau live? Kapan? Udah gitu pas lagi ada di Instagram, kalau gak salah, I said something like, hey see you soon. Terus mereka semua pada berspekulasi, oh my god, ini pasti lagi mau ngomong gak sih? Cuman ya? The beauty of social media. The beauty of social media. Dan banyak banget. So, we actually asked them. Apa sih, apa sih topik yang mau dibahas kalau catatan Nashua kolaps sama Akrismo? So, this is macam-macam. Bahas bikin kerajaan baru. All women. All women. All queens. Okay, terus. Jangan lagi ada artis, karena ada prestasi harus, sensasi harus prestasi. Okay. Terserah mau ngomongin apa aja, semua obrolan pasti seru. Aku siap mendengar Mbak Wasihku. Wasihku, Nashua siap, dan Kak Agnesku. Please, beruang kolet. Eksistensi perempuan di era modern. I like that. I like that one. We can talk about that. It's always fun to talk about perempuan. Of course. Okay. Ngobrolin beras bulak. Mungkin episode berikutnya ya. Mata Agnes. Terus, apalagi ini. Suka duka di US, okay. Woman produktif di era kini. Kayaknya banyak yang pengen kita ngobrolin. Perempuan ya? So, let's talk about perempuan. Let's talk about that. Aku senengnya ngeliat all the staff dan the crews di sini itu equally jumlahnya itu sama. Ya kan? Banyak perempuannya. Kalau dulu, aku ngerasa pada saat lagi aku masih kecil dominannya tuh pasti cowok. Kayaknya kalau misalnya cewek itu makeup artist. cuman gak banyak yang emang literally di lapangan. Jadi aku pengen salute to you juga. Maksudnya memperkerjakan bukan hanya male aja tapi juga female yang kompeten gitu. Oh, thank you. Actually, seluruh founder narasi tuh semuanya perempuan. Oh. All the founder. We, Keket, Katrina Davi, and then Citra. Dan seluruh BOD itu up until 2 bulan yang lalu seluruh manajemen BODnya itu semuanya perempuan. Oh, wow. Strong minded women. Iya. Jadi kita memang, kita memang merasa I don't know. I don't know about you ya. Cuman kalau di industri ini perempuan kayaknya actually lebih berempati. Lebih bisa mendengarkan dengan hati. True. And then lebih bisa relate ke orang. Yeah, yeah, yeah. And then ada yang bilang, wah, woman entrepreneur itu wah, gak akan berani take risk. Actually, we do take risk. Because every single day of our lives we take risks. Definitely. Maksudnya kita malah terbiasa multitasking. Kita terbiasa untuk memilih, memilah dan sebagainya. Iya, gimana misalnya, kayak aku waktu itu ngeliat, dari kecil aku ngeliat ibu aku jadi ibu rumah tangga tapi juga ngurusin karir aku itu kan multitasking banget gitu. Dan dia, apa, excel in both. We can actually excel in both. Dan aku rasa, kenapa tadi aku bilang, cewek itu udah terbiasa taking risk. Especially karena we know that the society that we live in biar gimana kan banyak, masih banyak banget double standard. Like we call this double standard of society. walaupun anak muda jaman sekarang kayaknya break that barriers. Makanya aku kayak vote for anak muda banget deh gitu. Generasi muda tuh, break the barriers. Tapi, perempuan, I feel like kalau laki-laki bisa segini atau achieve segini dengan effort yang dua atau tiga, kita effortnya harus 10 untuk bisa dapetin hasil yang sama. gitu. Dan, dan apa namanya, banyak yang gak sadar they have that potential. Banyak banget gitu, anak-anak muda, anak-anak perempuannya ya, yang merasa, aduh gue tuh gak cukup kuat, gue tuh gak, I don't know whether or not I can do this, gitu. Jadi banyak yang gak sadar, malah merendahin dirinya sendiri. Dan pada saat lagi kuat, bukannya di embrace kadang-kadang sama society. Misalnya kita punya sesuatu hal yang, oh, I know I can do this, I wanna do this, I have this dream, bukannya di embrace. Tapi, udah lah, itu bukan kodratnya. Ya kan? Itu bukan kodratnya. Pokoknya kalau perempuan tuh kayaknya kodratnya tuh cuma boleh di rumah doang. Kodrat kita tuh cuma empat yang perempuan ya. Mens, gak apa-apa kan ngomong mens, menstruasi, it's very common name. Hamil, melahirkan dan menyusui. Selebihnya, we can do everything yang laki-laki bisa lakukan. Exactly, exactly. Tapi, do you ever feel that merasa di industri ini ada batasan-batasan? Apa ya? Hmm, let me think ya. Kalau menurut aku sih, sebelum aku jawab pertanyaan itu ya menana, aku tuh, dari kecil, seorang yang menontonin ke orang yang kuat. aku lihat dari apa yang gua my mom membawa keluarga. Tapi juga, dia bisa tegas ke orang. Dia sangat menjunjung tinggi yang namanya prestasi. You have to work hard. Jadi, aku punya kepercayaan. untuk menonton wanita yang kuat mengubah saya. Jadi buat saya, untuk menjadi wanita yang kuat itu kayak normal gitu. It's normality. Iya, it's normality. Bukan kayak sesuatu hal yang wah gitu. Tapi karena aku juga masih sering syuting, terus kita juga sering berdialog sama orang-orang yang mungkin tidak punya privilege yang sama. Bukan cuma privilege dari society ya, tapi education level, expectation dari family-nya. Yang dimana mereka merasa, aduh kayaknya nggak boleh nih kalau aku punya mimpi yang lebih besar dari my husband atau my spouse. Karena aku tuh cewek, harusnya aku harus bisa masak. Kenapa nggak dua-duanya? Yang cowok bisa masak, yang cewek juga bisa masak. Iya kan? Suamiku bisa masak, aku nggak bisa. Iya, nggak apa-apa juga. And my mom, my mom juga sama. Aku bisa masak, my brother bisa masak, my mom nggak bisa masak. Tapi it doesn't mean that she's not as good as the other people gitu kan. Kalau malah aku belajar untuk jadi orang seperti ini justru dari seorang perempuan strong yang nggak bisa masak. Tapi ya itu maksudnya kalau misalnya kita mau fokus on the double standard of society atau patriarki, patriarchal society yang kita sekarang live in. Pada akhirnya kita kan jatuhnya kayak anti-man ya. Padahal sebenarnya feminist itu kan bukan anti-man. Feminist itu cuma empowering women. Artinya bukannya kalau kita empowering women artinya kita jadi kayak menganggap cowok itu lebih rendah. Sebenarnya kan bukan itu yang kita perjuangkan. Setara itu memang bukan sama. Kita nggak sama tapi kita setara gitu. Betul. Dan buat aku empowering women adalah by me giving women choices. Aku pro-choice. Pro-choice itu maksudnya kalau mereka mau jadi burma tangga, sok. Go ahead and do that. If that makes you happy. Tapi if you feel like you don't want to have a family. Tapi you want to focus on your career. Then by all means do it gitu kan. Karena aku rasa cowok juga banyak ya kan yang memilih untuk ah gue pengen fokus di karir aja. Tapi respon yang dikasih sama society pada saat lagi laki-laki memilih itu. Sama perempuan yang memilih itu. Responnya tuh beda. Responnya kalau cewek. What? You don't want to get married? Huh? Belum ada anak? Huh? Sementara kalau cowok. Oh iya sih. Itu sih hebat sih dia. Suami karirnya fokus sama karir. Dia lebih mempentingkan jangka panjang. Buat dia tuh nggak penting yang lain. Ini yang memang penting dalam hidup. Iya. Jadi buat aku tuh. Buat aku kayak gitu kan nggak adil gitu loh. Iya. Tapi it happens everywhere. Dan bukan cuma di. Not just di Indonesia. Tapi I think everywhere gitu. Iya betul. Di Amerika bahkan sekarang kan mereka malah justru. Apa namanya. Menyuarakan. Menyuarakan itu. Iya. Soal gimana harus. Pendapatannya harus sama. Iya. Gimana soal ada movement me too dan sebagainya. Iya betul. It's happening everywhere. Tapi memang menurutku menjadi super penting sih. Untuk Agnes. Untuk saya. Untuk perempuan-perempuan. Yang memang punya kesempatan. Yang memang punya dosis kemerdekaan. Untuk bisa memilih. Menyuarakan itu. Untuk kasih kekuatan kepada perempuan-perempuan lain. Yang mungkin belum ada dalam posisi yang cukup. Cukup. Apa namanya. Cukup merdeka. Untuk menentukan pilihan. Jadi sangat penting untuk berbicara. Untuk ngomong ini terus. Aku berkata ini. Sudah beberapa lama. Dan aku sangat senang. Maksudnya Agnes. Juga akan menyuarakan hal yang sama. Karena itu sangat penting. Dari dulu sih. Aku dari kecil. Aku selalu. Mungkin. Dari kecil. Aku lebih ke. Action nya. Aku menyuarakan. Tentang. Equality in women. Adalah. Misalnya contohnya. Aku. Pada saat lagi ke awards. Misalnya. Aku sometimes. Like. Aku pakenya. Ini misalnya kaos. Bukan kaos. Maksudnya. Baju yang. Mungkin agak sedikit. Berbeda. Dari. Standard of beauty. Yang orang. Expect from a woman. Ya kan. Kalau a woman. Harusnya. Cantik. Rambut panjang. High heels. Begitu aku pake. Pake dress. Nah. Ini nih. Cantik. Ini baru cantik. Gitu kan. Sementara. Buat aku. Tapi kamu kapan gak cantik sih? Ternyata. Ternyata. Naswa ini. Bisa nge-gombau. Masa. Tapi. Iya. Tapi maksud aku. Loh. Tapi aku yang pake sneakers. Sama aku yang pake dress. Kan mukanya gak beda. Enggak. Tapi kenapa. Kakinya aja. Yang satu. Ya nah ini. Makanya kita. Kita. Beran janjian. Beran janjian pake sneakers. Gak beneran. Cewek banget gak sih. Jadi nanti kita pake heels atau sneakers. Cewek banget. Iya. Sembakan pake sneakers. Oke. Terus. Ya aku dari kecil. Aku pake baju yang agak. Yang maksudnya. Yang gak. Gak sesuai dengan. Paradigma. What a woman is supposed to look like. Atau a woman is supposed to wear. Gitu kan. Tapi puji Tuhan nih. Maksudnya. Aku punya. Seorang ibu. A really strong woman. Yang selalu bilang. You wear whatever you're comfortable in. Dan. Pada saat itu. Ibu saya. Bukan hanya. Berbicara tentang. You wear whatever you're comfortable in. Tapi dia. Pada saat itu. Secara tidak sadar. Membuat aku merasa secure. In my own skin. Iya kan. Dan itu buat saya. A sense of security in life. Pada akhirnya. Itu akan membentuk mental kita. How we watch. Atau how we look at other things in life. Iya kan. Karena kalau misalnya. Kita ngerasa. Kita mungkin tau ya. Kalau anak-anak yang mungkin. Dilahirkan di keluarga. Yang mungkin. They don't feel accepted. Pada akhirnya. Gedenya. Gak. Gak ada percaya diri. Terus. They always seek. For. Other people's attention. And other people's validation. Padahal belum tentu. Banyak banget tuh pelaku bullying. Itu berasal dari korban juga. True. Cycle nya itu sih. Yang seringkali orang. Orang gak sadar. Dan mungkin. Ini. Ini yang. Oh my god. You're so beautiful. In your own skin. Dan aku selalu berusaha. Untuk ngelakuin itu. Gitu ya. Maksudnya. Oh ya. You're so beautiful. Karena itu kan. Jadi waktu kemarin kamu komen aku. Aku masih lagi jelek. Gitu. Aku tersebut. Ini lah konten. Ketika aku aku benar. Rasa kamu noner. In the amor deh. Sekarang aku gak meet kamu. Tapi, aku dalam pintu. Itu bukan kayak dari apa yang kita wear gitu loh. Kalo misalnya emang kamu menurut banget itu kan amanya dari belakang. Makanya kamu menúr buat gua yang benar juga ya? Yes. kalau kamu kelihatan senang, itu menunjukkan. Tidak ada jumlah makeup akan menutupkan kemampuanmu, atau kemampuanmu. Tidak ada jumlah makeup, tidak ada jumlah filter bisa menutupkan kemampuanmu. Jadi buat aku, pada saat lagi aku melihat sosok perempuan yang maksudnya, bukan hanya kamu cantik, tapi kamu selesai di kulitmu sendiri itu kelihatan. Dan itu yang sering aku ngomong-ngomongin juga ke pekerjaanku, biar gimana kan ada tuh yang kadang-kadang tuntutan keluarga, oh kamu udah mengurus segini loh, gak mau, you know, stop doing whatever you're doing, supaya bisa fokus ke cari cowok gitu. Untuk aku, aku gak ngerti. Kamu masih suka ditanyain gitu gak? Kalau keluarga sih, untungnya keluarga progresif ya. Untuk mereka, mereka lebih fokus pada karakterku, rather than the character I'm marrying. You know what I mean? They fokus pada karakterku, karakternya Agnes gimana? Bukan karakter si cowok yang Agnes mau maritin gimana gitu. Jadi aku fokus pada itu, like how to be better, a better person, a better woman. Tapi biar gimana kan kalau misalnya di social media, untungnya saya jarang banget bacain komen ya. Oh kamu jarang baca komen? Oh jarang, jarang banget. Kenapa? Terlalu banyak ya? I don't know, kayak for me kayak komen yang perlu didengar, itu adalah orang-orang yang bener-bener tahu aku. Jadi kayak my family itu kalau oh, they're my biggest critic. Jadi kalau misalnya aku ada kayak gimana dikit, mereka yang akan pertama kali kasih tahu aku. Okay. And then my best friends gitu. But anyways, ada yang misalnya kayak ngomong, aduh Nes, kenapa sih? gitu ya kan? Complain. Kenapa sih fokusnya karir mulu? Ntar telat loh, nggak bisa. Seolah-olah kayak tujuan utama seorang perempuan itu kayaknya harus married sama orang gitu. I feel like it's so degrading ya. Karena value-nya seorang perempuan adalah value dari perempuan itu sendiri. Value perempuan itu tidak depend on who you're marrying. Dan kembali ke itu, terkadang tanpa sadar atau bahkan mungkin secara sadar dilakukan, yang merundung sesama perempuan, dan ini banyak penelitiannya, justru malah perempuan yang lebih sering menjatuhkan sesama perempuan lain. There's this called Queen Bee Syndrome. Kalau ngomongan Mba Nasual sendiri di lingkungan Mba Nasual sering nggak sih ngeliat kayak gitu? Happens everywhere sih, happens everywhere. Secara terkadang dalam bentuknya spesifik cibiran, ada yang pujian tapi nyindir gitu. Dan menurutku memang... Sebel banget tuh kalau nyinyirnya. Itu cewe banget. Sometimes ya karena apa ya, mungkin karena memang kita tanpa sadar sejak kecil tuh memang udah di brought up seperti itu sih sometimes gitu. Bukan oleh family ya, tapi oleh lingkungan sekitar. Sering dibanding-bandingkan, sering kemudian dinilai, semuanya dinilai. Cara berpakaian dinilai, kalau kita udah punya, kalau udah kawin suaminya dinilai kerjanya dibanding-bandingkan kerjaan. Kalau udah punya anak yang satu nyusuin, yang satu nggak nyusuin dinilai juga. Yang satu gimana bajunya, gimana, wah dia pakai jilbab, dia enggak. Semuanya dinilai dan seringkali tuh justru dilakukan sama perempuan gitu. Kita nggak sadar, kita seringkali malah ngejatuhin sama perempuan lain. So I really like your point gitu, gimana justru harus go out there muji. Makanya aku spesifik tuh dinarasi, wah perempuan-perempuan lu ngomong gitu. Maksudnya show yourself gitu. Harus tunjukin kalau memang ini idenya si perempuan ini, bukan idenya yang laki-laki, sebutin ini idenya perempuan ini. Karena communication itu kan maksudnya, solusi itu baru akan didapetin dari conversation. Tapi kalau misalnya perempuan itu tidak diperbolehkan sama society untuk speak up, gimana caranya kita punya solusi gitu kan. Sebenarnya kalau menurut saya, asalkan kita bisa open the dialogue dengan cara yang benar, harusnya nggak jadi masalah gitu loh. Jangan ada orang yang, wah ini kalau speak up artinya kurang ajar gitu. Padahal sebenarnya kan bukan itu intensinya. Intensinya adalah to bring up that problem supaya nantinya generasi berikutnya, kita gimana caranya bisa find the solution for this equality gitu kan. And it's okay, bukan hanya it's okay. Harus punya mimpi, harus punya ambisi. I remember when you said a long time ago that you wanna go international, kalau mau mimpi punya Grammy dan waktu itu kan sempet dicibir gitu. Oh mimpinya ini banget dan sebagainya kan. Iya betul. Kenapa? We have to have a dream gitu. Karena kan anak kecil aja kalau ditanyain mau jadi apa, mau jadi dokter gitu kan. Dan gimana kan orang kalau, oke kita ngomongin masalah kasus itu ya. Orang anak kecil bilang, oh saya mau jadi dokter. Kan kita nggak mungkin seminggu kemudian mana katanya mau jadi dokter. Kan nggak mungkin gitu. We know that there is a process and everything. Dan saya pada saat lagi waktu itu, saya belajar justru bukan untuk memendam, bukan ambisi ya. Tapi cita-cita sebenarnya gitu, cita-cita. Bukannya malah jadi, oh gue jadi nggak berani ngomong. Tapi justru semakin saya speak up. Semakin saya speak up through my actions gitu. Pada akhirnya, oh iya iya ternyata bisa gitu. Oh iya iya, akhirnya sekarang semuanya berusaha juga untuk bisa go international. Tapi kenapa nggak? Justru malah harus speak up. Exactly. Dan jangan nanggung kalau mimpi itu. Iya betul, betul. You have to say it gitu. They say that if, ada yang bilang, if your dream doesn't scare you, then you don't dream big enough. Yes, yes. Dan pada saat waktu itu, it scared me. I didn't know that it was gonna happen. I didn't know that it was possible. You know, like I didn't know. Cuman aku cuma yakin bahwa I have to have that goal. Karena pada saat lagi gini, pada saat lagi kita punya goal yang segini, secara psychologically ya, kita tuh fokus kesini dan our effort jadi dua kali lipat lebih gede. Kalau standard kita udah disini, kita jadi gampang buas, kita jadi, you know. Mungkin juga sih Mbak Nana. Mungkin nggak ya orang-orang yang takut bermimpi, sebenarnya itu juga karena mereka takut kecewa. Dan buat aku, it's an act of cowardice. jadi orang yang sebenarnya nggak mau untuk punya standard atau tidak mau mendengar orang lain punya standard segini, karena sebenarnya dalam dirinya sendiri mereka nggak pede dan mereka takut kecewa. Dan buat saya, man, like you gotta live, you know. Like kita harus punya itu gitu. Dan seringkali justru ini malah, ya sadly adalah seringkali justru perempuan sih yang merasa nggak cukup pede, nggak cukup punya kekuatan, nggak cukup, apa namanya, not smart enough, not beautiful enough. Seringkali itu malah kita yang menganggap rendah diri kita sendiri gitu. Iya, betul. Dan apa namanya, penting makanya untuk nggak apa-apa punya ambisi, punya cita-cita, tapi memang susahnya adalah seringkali, and I've said it many times gitu ya di beberapa catatan Najwa juga, karena kalau perempuan sukses itu biasanya korelasinya negatif. Sementara kalau laki-laki sukses dinilainya luar biasa. Jadi bahkan perempuan sukses pun kadang merasa ragu menunjukkan karya gitu, menunjukkan I've made it loh. Karena then by that time orang akan ngeliat dia, wah ini orangnya peci banget nih, ini orangnya pasti ambisius dan sebagainya. You know what I mean? Jadi kita hanya ragu-ragu gitu. Dan bingungnya aku juga ya Mbak Nana, maksudnya kalau cowok kan kayak gitu, oh karir gue, wah semuanya kayak wow, ini cowok idaman nih ya kan, karirnya bagus ini. Tapi kalau cewek, bener seperti kata Mbak Nana juga, seolah-olah kesuksesan kita itu dikorelasikan dengan lack of something. Misalnya korelasinya, oh berarti nih dia gak punya keluarga, oh berarti nih dia gak bisa jadi ibu yang baik. Oh kalau dia sukses artinya, kenapa semua harus dikorelasikan ke situ? Pokoknya jadi gak disukain aja. Perempuan sukses jadi gak disukain. Kalau laki-laki sukses, wah dipuja-puja diri lagi. Ya betul. Which is, itu yang harus menurutku yang harus kita dobrak. Dan komunitas yang bisa dobrak itu adalah kita sendiri. The women. Karena gak bisa kita, again ya, tapi kamu suka ngerasa suka dibanding-bandingin gitu gak? Everyday deh pasti kayaknya. Kayak ini selalu diadu-adu sama yang lain gitu ya? Always, always. Cuman kalau saya ngeliatnya, artinya mereka ngeliat saya sebagai salah satu standar. Iya kan? Saya kalau gak dibanding-bandingin ya gak dianggap gitu. Jadi I always try to like change the mindset. Iya, jadi oh berarti gue yang dibanding-banding. Oh karena mereka see me as the standard gitu. Thank you. Cuman kalau gak gitu manana, kita jadi kayak terkungkung sama in our bubble yang seolah-olah tuh jadi victim gitu. Iya, i agree. Maksudku gini loh, seolah-olah tuh jadi, apa namanya, wah Agnez versus siapa gitu. Yang ramai-ramai kan Agnez versus Anggun. Dan kemudian seolah-olah kalau udah suka sama Agnez, gak bisa suka sama Anggun. Seolah-olah tuh jadi kayak harus kompetisi, harus di... Iya itu sebenarnya gak make sense ya. Padahal aku yang membangun tuh baik banget. Kita tuh baik banget. Dan kita sering juga DM juga di Instagram atau di Twitter. Maksudnya kita, we're fine gitu. Dan sebenarnya ini terjadi juga di Amerika. Bukan cuma di sini aja. Kayaknya contohnya Cardi B sama Nicki Minaj. Iya kan? Oh kalau udah suka Cardi B, artinya harus team Cardi B. Lu gak boleh suka lagi sama Nicki Minaj. Sementara, I actually like both gitu. Kenapa gak boleh gitu. Kenapa? Sementara artis di Amerika, kan saya juga boleh, oh saya suka John Legend, tapi saya juga suka rapper siapa gitu kan. Itu gak apa-apa. Ya itu ya, komunitas yang harus bisa mendobrak paradigma itu, atau this bullying, itu adalah komunitas yang kita sendiri. Harus mulai dari kita sendiri. Iya, give example. Iya. Kalau Agnesian. Tau gak Agnesian tuh paling heboh kalo misalnya lagi ngomongin aku sama Mba Nana. Jadi menurut mereka, kita tuh share the same values gitu loh. Kita maksudnya tentang fairness, tentang equality, tentang good values in life. Makanya mereka pasti denger kalo kita mau ngobrol, mereka tuh kayak, oh my god, like I can't wait for this. Tell me more about Agnesian, karena mereka tuh kayaknya solid banget, kayaknya yang paling solid fansnya tuh, your fans are like really-really, hi Agnesian. Kalau Agnesian tuh mungkin gini ya, karena, satu, aku tuh gak pernah ngomongin orang lain. Like, even pada saat lagi saya tau, ada orang-orang yang ngomongin saya, saya gak pernah sekalipun Mba Nana. Aku tuh gak pernah mau. Set kontrolnya dari mana ya? my mom sih. My, really my mom. She sounds incredible. Oh man, like she's so incredible. Dan, dan very tough juga ya. Very tough. Tapi, tapi itu bagus ya. Kayaknya habis ini orang Sarah, Agnesnya seru ya. Dia disiplin gitu. Apa, tapi kan itu ya, kontrol yang the biggest control, atau the biggest power, itu buat saya tuh, power over oneself. Power, power, self control ya. Dan saya selalu gini, prinsip saya untuk jadi orang yang benar, itu tidak tergantung sama apa yang orang lain do to me. You know what I mean? You know what I mean? Jadi, jadi kita gak bisa jadi, apa ya, conditional, good person. Karena itu artinya, lu cuma baik kalau, orang lain baik. Kalau itu ya, orang jahat pun juga sama. Ya kan? Orang, criminals pun juga sama. Dia juga baik sama orang yang, yang baik sama dia gitu. Tapi, I wanna be a good, kind-hearted person, no matter what. Kan kan sebenarnya itu tujuan-tujuan kita ya. Maksudnya, as a person, buat saya, I wanna be that person, you know? Aku pengen jadi good person, aku pengen jadi forgiving person, even though, bukan as long as, tapi even though, other people, misalnya gak treat us fairly gitu kan. Dan, that's what you're trying to, convey also to the fanbase. Ya, to the fans. Dan aku selalu bilang, love and forgive, love and forgive, love and forgive. Dan aku selalu bilang, oh kalau lu harus jadi orang baik, even pada saat lagi orang, lagi gak baik sama kalian. Dan itu yang akan membedakan kalian. So, I think, because, I embody that. Dan aku, ada example-nya, bahwa memang secara, secara action, mereka juga tau, even mau sampai saya, dan ya ampun mbak Nana, yang mau cari masalah itu, sebenarnya bukan karena, they actually have problems with me. A lot of times, karena, ya either, ya mereka mau pengen, nyari panggung, atau mau kayak gimana. I never, said anything bad, bad to those people. Gak pernah. Karena aku pengen, tujuan aku, aku pengen ngasih liat ke orang, bahwa it's possible. Bahwa pada saat lagi, ada orang yang nyinyirin kalian, it's possible, that, lu gak nyinyirin balik. It's possible. Dan mungkin karena itu, Agnation jadi apa ya, ngeliatnya tuh, lebih ke community ya. Community, oh gue pengen jadi orang yang lebih baik, bukan cuma sekedar, oh gue sukanya artis, karena lagunya enak. Tapi mereka tau bahwa, oh I'm in a good community. Jadi ada values yang memang, mau di share sama-sama. Exactly. It's very important. Ya, that's true. halo Agnation. Tau gak, Agnation tuh paling heboh, kalau misalnya, lagi ngomongin aku sama Mba Nana. Nah, jadi mereka menurut mereka, kita tuh share the same values gitu loh. Kita maksudnya tentang, fairness, tentang equality, tentang good values in life. Makanya mereka pasti denger, kalau kita mau, mau ngobrol, mereka tuh kayak, oh my god, like I can't wait for this. Kayak banyak banget, terus yang posting, posting foto kita bareng dan sebagainya. They're so sweet sih. They're so sweet. They're so sweet. Mereka tuh jadi kayak, apa ya, kayak soldiernya gitu. Mungkin karena mereka juga tau, kalau aku, kalau misalnya lagi. Termasuk yang kemarin, sempet ada rame-rame itu. Ya, kalau misalnya itu ya, aku sih. I actually don't really wanna talk about it. Ya. Karena I think, kamu udah ngejelasin dan sebagainya. Ya lah, that's true. Aku juga gak mau ngejelasin itu sih. Karena buat aku itu, udah lewat. Dan maksudnya, man, come on. That's just ridiculous. Gitu lah buat aku. Cuman. Doesn't affect you in any way? No, karena buat aku, I really didn't do anything wrong. I really didn't do, satu, beberapa detik dari 27 menit of a conversation and then mereka twist that. Ya kan. Dan maksudnya, Ag Nation pada satu waktu itu, ya karena mereka ngeliat, ngeliat aku punya perjalanan, bagaimana aku selalu promote Indonesia. I didn't have to, but I chose to. Gitu. Mereka ngeliat, mereka disitu yang bilang. Mereka yang disitu, loh, gak gitu maksudnya. gitu. And I think the reason why they did that is because they know, aku orangnya biasanya kalau diomongin aku diem. Aku gak, kan gak? Buat mereka tuh kayak. Mereka mulai yang kayak, enggak gak gitu. I really believe, menjadi Indonesia itu bukan karena garis keturunan. Betul. Bukan karena, dari mana kita berasal atau dari daerah mana gitu. Ya, true. Menjadi Indonesia itu, kalau kita punya niat dan upaya untuk sama-sama menjadikan negeri ini rumah untuk semua. So true. Bangsa ini belajar dari sejarahnya. Ya. Penting kita, harus mau bicara hal-hal yang sensitif sekalipun. Termasuk soal itu. Soal Sarah, soal minoritas, soal Kristen, soal Islam, soal Cina, soal Arab. Ya, betul. Ya, betul. Karena semakin gak dibicarakan, jadi api dalam sekam. Dan kemudian dimanfaatkan politik. Betul. Aduh, udah paling sebel gak sih, kalau kemudian politik masuk ada identitas, udah ada politik Sarah dan sebagainya, dan itu memecah belah. So, I think it's very important kita bisa comfortable untuk bicara soal ini secara terbuka. Very, very true. Karena, again ya, kita kan, ya bineka tunggal lika itu lagi, itu kan sebenarnya dasarnya gitu loh. Itu slogan-nya kita. we have to be able to embrace it. Why can't I talk about it? Especially, karena pada saat lagi aku talk about it, aku justu bilang bahwa even though, aku ada keturunan ini, 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 tapi I feel accepted, gitu. Ya, why not talk about it? why not talk about it? Ini hidungnya kayak gini. Iya, hidungnya kayak gini. Karena ya itu, aku percaya sih, apapun keturunannya, garis keturunannya. Ada DNA test waktu itu, belum lama ini. sebelum yang rame-rame Agnes itu sih, dan itu hasil DNA-nya tuh, nunjukin bahwa ternyata ada sepuluh garis keturunan nenek moyang. Wow, oh iya. Tapi it makes sense sih. It makes sense ya. It makes sense dari, karena dia bilang katanya, orang semuanya tuh sebenarnya aslinya, awalnya dulu dari Afrika. Jadi, bahkan katanya gen Arabnya, itu sedikit lebih banyak gen cinanya. And then it makes me think, dulu waktu kecil itu, aku tuh suka di, ledekin onta. tapi I never see that as a celahan sih. Really? Jaman dulu tuh, tapi kayaknya, celahan-celahan itu tuh gak pernah menjadi sangat sensitif ya. Maksudnya, kalau sekarang itu beda gitu, kalau kemudian orang ngait-ngaitin ras dan sebagainya. Tapi dulu, I never, I never took it personally. Bapak, you? Even kayaknya kalau misalnya sekarang, labels itu pasti kan di iniin orang ya. Tapi kalau aku, aku memilih untuk, creating my own labels and stick to that. Gitu kan. Karena kan label yang orang lain pikir, atau orang lain taruh kepada kita kan, it doesn't mean that that's us. Ya kan? Apa, sama seperti kayak gini, kalau kita perempuan, terus ada orang yang bilang, ah lu paling laki-laki, ngapain kita? Nih gua buktiin gua perempuan ngapain? Like, we know we're a woman. Gitu kan? Kita gak perlu buktiin gitu. Kalau kita tahu, dan itu makanya kenapa buat saya, saya selalu, promoting, tentang, embracing our ourselves ya. Saya punya slogan itu, I am me. My own version of me. Bukan your version of me. Bukan my parents' version of me. But my own version of me. Karena pada strategi kita, kita truly embracing, and truly understanding, who we are as a person. Kita gak segitu gampangnya, termakan sama omongan itu, oh ini Agnes gini-gini. No, I know that I'm not like that. Jadi gak usah, maybe it's because of that juga. Mungkin Mbak Nana pada akhirnya gak ngerasa tersinggung, karena you know exactly who you are. Gitu. Gak pernah merasa bukan Indonesia. Ya, exactly. Karena, I really believe, menjadi Indonesia itu bukan karena garis keturunan. Betul. Bukan karena dari mana kita berasal, atau dari daerah mana gitu. Ya, true. Menjadi Indonesia itu kalau kita punya niat, dan upaya untuk sama-sama menjadikan negeri ini rumah untuk semua. So true. Ini rumah untuk semua. Ya, betul. dan intensinya kita untuk bisa share the beauty of this country to other people gitu kan. Dan orang-orang yang gak tau tentang Indonesia. Kita gak mau dijadiin kayak legacy yang, oh itu loh, yang artis yang sukanya apa, you know, I don't know gitu kan. Itu kayaknya gak enak banget. Aku gak follow artis sih. Aku follownya cuma Agnes Mo, bisa dihitung dari sih. Aku gak tau artis, cuma kalau Agnes Mo aku tau. Ngomong-ngomong soal Indonesia. Jadi kan kita lagi mau bikin acara nih. Indonesia butuh anak muda. Oke. Karena that's what I've been saying gitu. Selama ini ke kampus-kampus, ke berbagai platform gitu. Maksudnya we need anak muda gitu. Karena anak muda justru. Anak muda kayak kita gitu. Gitu. Anak muda kayak gitu. Nah terutama kalau ngomong itu ya. Karena anak muda itu yang tau beda itu biasa. Anak muda selalu mau belajar. Masih punya energi. Masih mau nyoba terus. Walaupun gagal nyoba lagi. Jadi ada banyak banget alasan kenapa kita nih butuh anak muda. Dan kita butuh anak muda yang memang mau kerja, mau berkarya, gak mau yang instan. And I think you've proven that gitu with your whole career gitu. Mulai dari usia 6 tahun. Maksudnya you work very hard gitu to get into this, apa namanya, this position gitu. Tapi aku ngeliat sekarang banyak orang yang they don't wanna do all the hard work. Maunya instan, maunya langsung jadi gitu. Padahal kompetensi itu kan harus dibangun. You need to build up your CV, your reputation, your skill gitu kan. Mungkin sebenarnya kalau itu aku ngeliatnya karena terbiasa sama, karena kita ngeliat ya, oh makanan, ada makanan yang instan, gampang. Terus semuanya tinggal microwave gitu kan. Gak ada lagi orang yang pengen masak dari ini. semuanya udah ada gitu kan. Udah rasanya gak enak loh. Beda kan. Yang dimasak pelang-pelang. Itu dia. Dan sense of belongingnya juga beda kan. Cuman dengan taruh microwave doang. Terus social media juga sama kan. Oh berita semuanya, wah cepet. Kalau dulu kita internet masih yang, tau gak sih jaman dulu yang modemnya masih ada bunyi. Begitu nyambung bunyinya, kayaknya seneng banget. Oh ini nih. Kayaknya begitu ada internet tuh, kita udah bersyukur. Kalau sekarang, kita ada internet aja gak cukup. Harus internet yang cepet. Pokoknya gak boleh ada buffering. Ya. Jadi gak boleh ada buffering. Jadi kita kan beda. Kalau dulu kayaknya, handphone aja kagak ada. Handphone aja masih ini. Tapi ya, that's the reality of the world ya kan. Itu kan advancement of the technology. Yang pada akhirnya bagaimanapun, bagaimanapun juga, itu affecting our psychology juga. Karena kita terbiasa sama kayak gitu. Tapi makanya kenapa, harus perlu orang-orang seperti kita, atau orang-orang lain yang masih menyunjung tinggi proses, to share that proses itu tidak mengkhianati hasil. Satu. Dan longevity. Iya kan. Karena kalau mending ngomongin, oh, gampang untuk jadi terkenal, kayak air soda. Tapi gimana caranya untuk bisa punya itu? Konsistensi. Konsistensi. Iya kan. Longevity, yang pada akhirnya create your legacy. Nah, aku setiap kali mana nak, di wawancara, aku selalu bilang, fame itu tuh bukan my goal. Gitu. Karena fame itu bukan my goal, pada akhirnya aku tidak cepet puas, hanya karena aku punya fame. Gitu. Aku punya fame, aku punya goal. Jadi dari kecil aku dibilang sama emang, yang lu harus fokusin itu bukan itu. Tapi kerja kerasnya. Tapi prestasinya. Gitu. You know what? Karena sekarang banyak banget orang yang mengartikan sukses itu dengan populer. Iya. Jadi seolah-olah kalau lu populer, artinya lu sukses. Padahal ada banyak banget orang yang bekerja dalam diam. Betul. Ada banyak banget karya-karya yang tidak muncul, tapi they're successful in life and to the society. Exactly. Cuma ya karena itu, karena konotasi orang sukses itu populer, jadi orang berlomba-lomba, yang penting gue nge-top. Iya. Atau money. Simply money aja gitu. Yang penting gue nge-top. Jadi apapun yang penting dia nge-top. Iya. Itu yang.. Your aim is legacy. Iya. My aim is legacy. Karena sekarang my legacy adalah, pada saat lagi nanti one day saya meninggal, orang akan ingat what's my legacy. Mereka gak akan bilang bahwa, oh legacy-nya Agnes itu apa gitu yang jelek. They're gonna remember, oh legacy-nya Agnes itu love and forgive. Oh legacy-nya Agnes itu work hard, consistent, dan punya work ethic yang bagus. Itu kan legacy kita ya. Kita gak mau dijadiin kayak legacy yang, oh itu loh, yang artis yang sukanya apa. You know what I mean, I don't know gitu kan. Itu kayaknya gak enak banget. Aku gak follow artis sih. Aku follow-nya cuma Agnes Mo, bisa dihitung dari sih. Aku gak tau artis, cuma kalau Agnes Mo aku tau. You have to say that to the camera, because they're so powerful. Okay. Agnes Mo. See, I knew it. I knew it we're gonna click. I know. Yes, yes. Pokoknya aku seneng tuh, Manana pada saat lagi aku diajakin mogrol juga. Because I know that, pada saat lagi I talk to you, you'll get what I mean. Like you'll understand gitu. Karena, I feel like, bukan cuma aku doang nih yang lagi building legacy. Tapi you as a person, you also building your legacy with Matanazwa, and your company gitu kan. And what do you like, what's your legacy now? Like actually? Apa ya? Tapi memang iya sih, karena I always, aku tuh percaya, apapun yang muncul di layar, apakah layar kaca televisi, atau layar HP gitu, apapun yang muncul di situ tuh, bukan hanya akan berpengaruh sekarang, tapi akan mempengaruhi generasi yang akan datang, akan mempengaruhi gimana negeri kita akan dilihat gitu. Akan mempengaruhi, bukan hanya generasi yang ini dan yang sekarang. So, I take very much, apa ya? Itu, it's a big responsibility, I think, untuk to educate anak muda, untuk ngajak anak muda bisa lebih cerdas, bisa lebih wise ngelihat informasi. And itu jadi salah satu pegangan aku di, bukan hanya di Matanaju, tapi di narasi sih. Kalau setiap kali kita bikin konten, setiap kali kita bikin event dengan anak muda, setiap kali kita ajak kampanye, dan sebagainya. Karena memang kuncinya di situ, gimana kita bisa bikin generasi anak muda yang kritis, yang berani bersuara, yang cerdas, yang juga kreatif. So, it has been my goal sejak dulu sih, untuk ikut membentuk generasi. Matanaju sudah berapa lama? Kita, so we're going to celebrate 10 years nanti, 10 tahun Matanaju ya. Wow. Di tanggal 19 Februari nanti, kita akan bikin. Dan itu tuh kita bungkusnya dengan gerakan, Nes. Gerakannya kita namakan IBAM, Indonesia butuh anak muda. Karena sekali lagi itu, kita percaya negeri ini, negeri yang sejarahnya dibentuk oleh anak muda, dan negeri ini, patut dikelola dan diperjuangkan ke depannya, justru oleh anak-anak muda. Jadi penting. I love that. I love that. Jadi penting banget anak muda yang peduli, yang kritis, yang peduli bumi, yang paham teknologi, yang gak mau cepet diadu domba, yang sadar kita beda itu biasa, yang cinta tanah air. So, we need to create that. Dan itu yang berusaha kita lakukan di narasi, dan membentuk gerakan itu. Kayaknya kita mesti do something together deh, karena itu sebenarnya sangat sejalan dengan what I have been campaigning atau promoting dari aku kecil ya. Bahwa maksudnya aku selalu, dari pada strategi aku umur 17 tahun tuh, aku pada strategi diwawancara, oh Agnes sekarang udah ulang tahun yang ke-17. Aku bilang, aku pengen di usia 17 ini, aku bukan hanya kayak, oh pengen yang penting udah gede nih, kelihatan udah gede. Tapi aku mau memulai, membuat keputusan yang dewasa. That was my sentence. Pada strategi aku was 17 years old. Dan pada saat waktu itu, aku berusaha untuk selalu membuat keputusan-keputusan yang bijak, dan keputusan-keputusan yang dewasa, dengan sharing bahwa, yo anak muda, walaupun kalian umurnya masih dianggap belum senior, tapi you have a big impact in this country gitu. Aku sampe pernah juga buat lagu judulnya muda, aku muda aku bisa gitu kan, kamu muda kamu, like literally the name of the song is muda. Itu tahun kapan? Nick kapan ya muda? 2014. Ini ingat liriknya beberapa? Iya, of course. Ntar aku nyanyi, tapi it's literally, kamu muda kamu bisa. Oh i like that. Literally itu, dan disitu ada verse pertamanya tuh, aku dengar ada yang bicara, papa mama aku punya cita-cita, dia baru berusia 5, tapi semangatnya sungguh sempurna. So itu verse pertamanya. Dan itu sebenarnya kayak tentang aku, dan tentang aku ngeliat my niece. Jadi, hey ada yang ngomong nih, papa mama aku punya cita-cita, dia baru berusia 5, tapi semangatnya tuh sempurna. I like that semangatnya sempurna. I like that semangatnya sempurna. Iya, jadi itu yang, buat aku tuh, like literally, dan dilanjutin lagi, never in your life. Let them talk. Nah itu dia. Let them talk. Pokoknya intinya tuh, jangan pernah kita ngasih, ngasih kesempatan buat orang berbicara, bahwa lu tuh nggak bener, hanya karena lu muda. Tapi justru karena you're young. You have to say that to the camera, because they're so powerful. Jadi jangan sampai ada orang-orang, don't let them talk down on you, just because you're young. Jadi karena kalian punya usia yang muda, kalian punya semangat yang sempurna, kalian masih bisa punya energi yang luar biasa, buat ngeliat begitu banyak situasi di dunia ini, you have time to progress, you have time to make solutions, you have time to inspire. Nah itu makanya aku sampai bikin lagu itu tentang muda, karena buat saya yang muda itu adalah jiwa kamu gitu loh. See I knew it, I knew it we're gonna click, I know, I knew it. Jadi dari kecil tuh sampai aku di stage, aku tuh sampai bikin, oh ini harus, ini lightingnya aku udah bikin. Kamu tuh perfectionist banget ya? I feel like I'm a visual artist gitu loh, kemana aja deh kayak pada saat aku nyanyi, atau aku udah punya, oke nih ini harus kayak gini, lightingnya harus gini. Dan waktu itu, pada saat aku kasih tau, the director, dia bilang, oke wajh kalau gitu, gini aja deh, kamu brief the whole team. Dan waktu itu ulang tahun salah satu TV station yang luar biasa besar. Kebayang ga sih, umur like 16-17 tahun, like I have to brief the whole team, tentang nih lightingnya harus kayak gini, tentang nih. Dan itu banyak yang, wow, like support, tapi ga sedikit orang yang nyinyir. Kau apa sih? Gitu kan? Ga sedikit orang yang pada akhirnya menganggap bahwa, managementku, atau aku itu difficult. Hanya karena aku punya ideas. Gitu. Dan disitu aku ngerasa kayak ada pushback, sebagai anak muda, ada pushback yang, loh, kok kalau aku pengen buat sesuatu yang bagus, itu malah bukannya di support, tapi kok dianggapnya kurang ajar. Ya kan? Bagusnya adalah ya tidak sedikit juga orang yang mendukung. Ya kan? Dan disitu mungkin pada akhirnya, membuat aku jadi semakin yakin bahwa, wow, kalau ternyata ini bisa terjadi sama aku, ini pasti terjadi sama anak-anak muda yang lain juga gitu. Makanya kenapa aku semakin push, buat anak muda untuk bisa percaya terhadap visinya gitu. Karena sekali lagi Indonesia butuh anak muda. Ya. For sure. For sure. For sure. Buat aku wind down, aku tuh lebih ngerjain matematika. Oh my god! Aku tuh mau wind down. Ini pengajaran yang paling aku gak suka. Oke, that's the problem kita gak sama. So, I found out something about you. Iya. Karena... Dan ketika aku tau itu tuh, aku langsung merasa, Oh wow! Ada kesamaan lagi gitu aku sama Agnez Mom. Ketika kamu bilang di interview, kalau kamu tuh sebetulnya orangnya tertutup. Iya. Introvert. Introvert. Jadi kamu tuh sebetulnya gak terlalu nyaman untuk bicara tentang diri kamu ke orang lain. Iya. Aku tuh langsung merasa, Oh, that's me. Cuma karena memang pekerjaanku Iya. Menuntut harus, apa namanya, ya terbuka, harus di public life. And then, I have to fight that gitu. Iya. Tapi, you also feel the same. I feel the same thing. Makanya kenapa, mungkin, dari tim aku, dan orang tua, keluarga, sama temen-temen baik aku, tuh sebenarnya mereka tau bahwa, the way I recharge, itu sebenarnya menyendiri. Jadi aku tuh gak bisa, again ya, kalau soal kerjaan beda. Like, itu kan tuntutan kerjaan. Dan pada saat lagi aku, umur 17-18, like, I had to, aku juga ngerasa kayak, Oh man, I'm, I'm uncomfortable. Tapi itu kan kita fight ya. Tapi pada saat lagi kita, gak diharuskan untuk fight that, aku tuh sukanya, sama temennya itu-itu aja, cuman bertiga, ngapain, dan gak, gak, ke tempat-tempat yang hingar-bingar. Mungkin kan orang mikir, wah aku semua pasti tuh, wah party, apa dan sebagainya. Nggak. I don't like that. Aku tuh, a homebody. Banget. Aku tuh pernah, rekor aku tuh, I was at home, kayak for 5-6 days, dan gak keluar. Jadi karena semuanya, aku bisa, bisa, bisa masak, bisa apa, di rumah. Waktu itu karena aku, I felt so tired, dan kita udah, dari show ke show, I didn't go anywhere. Like, I was at home, watching TV, kerja, masak, terus ada orang yang misalnya, my friend, my best friend dateng ke rumah, tapi I didn't feel like, I had to go outside, supaya aku recharge. Terus aku recharge itu, di komputer. Maka, I'm such a nerd gitu. And I feel like, Really nerd? I am, I'm such a nerd. I'm such a nerd. Like, aku tuh suka, aku tuh hobi, jadi buat aku wind down, aku tuh hobi ngerjain matematika. Oh my God! Aku tuh wind down. Itu pelajaran yang paling aku gak suka. Oke, that's different untuk kita gak sama. Kamu hobi matematika. Aku tuh wind down-nya tuh kayak gitu, gitu loh. Terus lagi tuh, kayak nulis. Terus kayak nonton film kayak psychology, atau nonton kayak film yang kayak criminal mind. Oh, I love criminal mind. I love mystery. Oh my God! Serang banget pas udah selesai, terus ketahuan penjahat. I love reading, kayak buku-buku kriminal. Me too. Aku tuh dulu, my first psychology book, itu Sibyl. Yang tentang double personality. Dan aku read itu pas lagi umur 14-an. Karena I really like that. Aku suka psychology dari dulu. And I'm such a nerd. Mungkin itu yang kadang orang suka gak tau ya. I love reading books. Aku tuh suka less. What are you reading now right now? To tutor. Are they specific gak? Not really sih. Daniel's Dilemma. Cuman itu lebih ke... You read novels? I love novels. Banyak orang yang bilang, kenapa sih baca novel? Tapi novel tuh sebetulnya tuh, itu banyak banget manfaatnya buat kita sih. Melatih empati. That's so true. Bikin kita bisa berada, tau bagaimana posisi orang gitu dalam. Karena kan kita selalu ngeliatnya dari... Iya, iya. So, I love reading novels. Me too. I'll send you some novels that I like. Ya, ya, ya. Me too. Apa, aku suka juga yang non-fiction gitu juga aku suka. Tapi that's me. Aku introvert lebih ke kayak masalah my feelings. Dan aku lebih suka, aku lebih, sebenernya lebih comfortable writing. Daripada talking. Sebenernya. Aku lebih kayak... Dan jadi lagu lagi. Exactly. Writing songs, atau writing books, atau... Aku tuh punya beberapa script yang aku udah tulis. Dan... But I never really like... For me, it wasn't... For me to publish. Itu lebih kayak... Yang penting dicurahkan. Iya. 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 So, that's funny sih. That's funny. Soalnya itu orang ngeliatnya, Wah ini pasti, Wah apalagi kalau nyecer politisi ini, Wah pasti orangnya galak nih. Maksudnya, Orang tuh kadang membentuk satu persepsi terhadap kita, Based on apa yang mereka lihat, hanya sekali-sekali gitu. Iya. Tapi kalau aku sih ngeliatnya ya Mbak Nana, I feel like there is another aspect of our life and our characters yang kita juga sama deh. Pada saat lagi kita nanya question, Saya juga sering sih dibilangin kayak gitu. Kesannya kayak nyecer, Atau kesannya kayak, Kok gak habis-habis pertanyaannya. Sebenernya, Karena itu kita curious kan. Kita curious loh. Dan kalau ada something yang gak make sense, Kita can't help it gitu loh. But to ask the question, Supaya in our brain tuh kayak, Oh iya oke oke oke. Kalau ada yang, Hmm tapi langsung, That's me. Like literally, That's the same thing. Like me and you guys the same thing. Makanya ini gak habis-habis. Bisa semalam suntuk. Iya. But thanks for the conversation. Thank you for coming. Oh my god. This is, I feel like I get to know you so much better. Yeah, I mean I love being here. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye.